Anda menyaksikan News Upgrade pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. 1.300 imigran yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi dikoordinir oleh pihak Organisasi Internasional untuk Imigrasi dan Dinas Kesehatan Pemkot Medan. Vaksinasi dilakukan untuk mengejar target vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Vaksin yang digunakan untuk 1.300 imigran berjenis Pfizer. Karena vaksin Pfizer lebih diakui untuk tingkat internasional dan imigran berasal dari berbagai negara. Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, vaksinasi juga menggunakan smart checking bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kita tahu bahwa virus itu tidak mengenal batas silayah, tidak mengenal keluarga negara Anda. Dan seharusnya juga demikian juga dengan solidaritas kita. Nah ini dosis pertama diberikan hari ini, nanti tentunya dosis yang kedua itu disesuaikan ya, tiga minggu lagi akan dilaksanakan. Targetnya sendiri adalah 1.300 pengungsi, kurang lebih 1.300. Nah saat ini sudah berjalan sampai sekitar 1.015 ya. Jadi masih terus, dan sudah banyak yang daftar sebenarnya. Jadi kita masih menunggu sih, kan masih tersedia sampai jam.